Oke, Ketua Hatang Dokter Indonesia Solo ya dok ya? Sabang Solo Nanti akhir Sampai September ya dok ya? Sampai November Sudah ya, ini nanti sudah di penjaringan Kalau di pengurusan ini insya Allah Nanti pertengahan November ada musjab Mungkin itu dibahas di tempat Ya luar biasa sekali dok Terus ini di tengah kesibukannya Ya dok, ini lagi membahas tentang otopsi dok ya Untuk menentukan sebab kematian Sebenarnya otopsi itu atau dok? Ya, otopsi Otopsi atau disini kalau di bahasa Indonesia kan awam Itu kan pemeriksaan dalam ya Jadi di end of life Jadi dokter itu kan memberikan pelayanan kesehatan Dari saat pembuahan di awal kehidupan Beginning of life sampai di akhir hayat seseorang Atau di end of life-nya itu Nah, di satu kondisi kalau end of life seseorang itu Disinyalir ada mati yang Anggapannya mati tidak wajar Dimana salah satu kondisi mati tidak wajar itu Meninggal dalam kondisi bukan di perawatan Bukan di rumah sakit Nah, apabila itu nanti ternyata dari penyidik Dalam hal ini memang untuk Apa ya? Syarat mutlak untuk dilakukan satu pemeriksaan itu Baik nanti ada visem Atau otopsi itu harus ada surat permintaan penyidik Nah, di saat itulah Kalau ternyata penyidik Dalam hal ini penyidik itu di kepolisian ya Kepolisian di sektor, resort Ataupun sampai di polda dan poli itu Merasa perlu meminta bantuan Seorang dokter forensik untuk melakukan otopsi tadi Jadi membuka Membuka pemeriksaan dalam dari tubuh manusia Disitu kan ada tiga organ vital yang harus kita pastikan Apakah di bagian otak Di organ vital jantung Ataupun paru yang ada problem Apakah itu menyebabkan kematiannya Dan syarat utama disini Untuk bisa diketahui sebab mati itu Memang harus dengan cara otopsi Atau dibuka dalamnya Jadi ada kematian ya Menarik ya dok? Ya, benar Jadi ada kematian wajar dan kematian tidak wajar Kalau kematian yang harus diotopsi Atau harus diperiksa Atau yang kematian tidak wajar ya dok? Ya Contohnya misalnya dok? Nah, kematian yang tidak wajar Mungkin yang banyak Kalau di masyarakat itu Penemuan jenazah Penemuan jenazah Baik pada orang dewasa Atau pada anak-anak Orok itu Ada indikasi yang mati tidak wajar Nah, kemudian Kalau ada kecelakaan lalu lintas Itu termasuk juga Termasuk kematian yang tidak wajar Karena dalam hal ini Cara kematian Dan sebab kematian Itu memiliki Dua hal yang berbeda Kalau kita sampaikan Sebab mati itu Lebih spesifik Apakah karena trauma Atau karena non-trauma Trauma Trauma di mana? Trauma kepala Trauma dada Atau trauma Abdomen perut Atau trauma di Tubuh lainnya Sedangkan yang non-trauma Ini sering ya Kalau ada penemuan jenazah Setelah dilakukan pemeriksaan Tidak ada trauma sama sekali Apakah terjadi Yang namanya asfiksia Atau mati lemas Nah itu penting Ini harus disadari Atau disinyalir Bahwa salah satu Mekanisme kematian Yang sering terjadi Pada kasus non-traumatologi Itu karena mati lemas tadi Kalau mati itu pasti lemas Kalau mati lemas awal Kalau itu sudah mulai ada Ya itu nanti masalah Ketanatologi forensik Itu berbeda lagi Ini dokter nonor ini Ngetes saya ini Ya luar biasa sekali lah Dari awalnya sudah Kayaknya mau Ngomong banyak ini Deterasi ini Ya Tapi kita sapa dulu Beberapa Sobat muat yang sudah bergabung Ada dari Instagram itu ada Sebanyak 1980 Di awal luar biasa Di Facebook juga Banyak juga Ada 580 Luar biasa Ada dari Dino India Sudah Amerika Terbiasa Ya dokter Ini ada Pertanyaan dok Dari dok Yang ada di Instagram Dari Livinia Seila Dok apa bedanya Otopsi dan visum Oke terima kasih Livinia Seila ya Visum itu kan Untuk melihat Visum et reperdem Melihat kemudian melaporkan Nah kalau namanya otopsi itu Melihat Tapi sampai di bagian Dalam tubuhnya Sehingga ada Untuk Membuka Membuka di bagian kepala Kita lihat Organ otaknya Bagaimana kondisinya Apakah ada kelainan Atau trauma disitu Kemudian Membuka di bagian Dada Dan perut Itu namanya Otopsi Tapi kalau untuk visum Itu keseluruhan Mungkin disini Kita harus sampaikan Bahwa biasanya Secara awam Visum itu Untuk Ke visum luar Sedangkan otopsi itu Adalah visum luar Dan dalam Jadi yang tadi Bahkan disini ya Mau saya sampaikan Beberapa perbedaan Pada kasus Yang dilakukan otopsi Pada kasus Traumatologi Dengan pada Kasus Non-traumatologi Secara umum Untuk kasus Traumatologi Mungkin Setelah dibuka Dilakukan Pemeriksaan pada Organ vitalnya Secara makros Kita ketemu Kelainan Disitu kita bisa Langsung menentukan Kesimpulan Sebab matinya Apa Tapi untuk Otopsi Yang pada Kasus Non-traumatologi Bahkan pada Kasus Traumatologi Pun juga Penuh Yang namanya Adalah Sebab Pematian Kausalitas Sehingga Diperlukan Pemeriksaan Sampai ke Mikrobiologi Atau Biologi Seluler Dengan pemeriksaan Histologi Patologi Klinik Maupun Patologi Anatomi Terusahaan Ini patologi Anatomi Dan tergantung Kasusnya juga Kalau pada Kasus Luka tembak Kita perlu Pemeriksaan Pemeriksaannya Gak cuman Pemeriksaan Mayat Tapi juga Ada pemeriksaan Pemeriksaan yang lain Pemeriksaan penunjang Pemeriksaan tambahan Berarti Bisa dikumpulkan Kalau Bitum itu Jelanya Pemeriksa luar raja Tanpa pecah mayat Tapi kalau Otopsi Jelas Ini Yang Yang harus juga Masyarakat itu Harus tahu Di beberapa Kasus itu Apakah Setiap KLL Harus dilakukan Otopsi Nah untuk Menentukan Sebab Pasti kematiannya Itu ya Sebenarnya harus Tapi disini Yang sering dilakukan Adalah Kalau memang Sudah Kasusnya jelas Ada saksi matanya Bahkan sekarang Di tiap sudut Jalan itu Kan sudah ada CCTV yang membantu Saksi mata yang Tidak hidup Sehingga disini Untuk visum Untuk penentuan Dari Traumatologinya Mungkin cukup Dengan Visum luar saja Tapi tidak sampai Ke Sebab Pasti kematiannya Kaitannya mungkin Ke sejarah harja Dan ke asuransi Yang lainnya Jadi Kalau misalnya Istilahnya Semuanya itu Berdasarkan permintaan Ya Ini Terus terang Koordinasi penyidik Dengan dokter forensik Pun juga memang Harus baik Dalam Kalian sini Komunikasi yang baik Dan juga Pasien Disini keluarga Pasien mestinya Karena kita Ngomong ke patologi forensik Mungkin kembali Karena kita Sekalian mempromosikan Forensik Jadi forensik itu Sebenarnya tidak hanya Ke patologi forensik Hanya saja Di pagi hari ini Kita Ngobrol Diskusi Kaitan salah satu Kegiatan di patologi forensik Adalah Otopsi itu Namanya Iya Di forensik klinik Insya Allah ini muardi Jadi kemarin Kita Sebagai Apa itu Staff Yang dokter jaga itu Ya Ngikut Pimpinan Misalnya Kainstalasi Dan KSM Kita itu Selalu Memperhatikan Kaitan layanan Yang harus dikembangkan Dan bisa dimajukan Di muardi Salah satunya adalah Dengan forensik klinik Nanti Mungkin dibahasan Di lain kali Luar biasa Promosi forensik Dokter forensik Melakukan Satu Promosi Kalau mau Kalau dikebukin Suaminya Ya bisa ke muardi Saya promosinya Kita Menarik ini Silahkan Itu bukan Promosi Tapi memberikan Informasi Informasi Kepada Kalayak Bahkan Seperti Kasus Untuk Keayahan Menentukan Keayahan Itu Satu Kondisi Yang Bukannya Gak ada Kasus Itu Masuk ke forensik Nanti Sepertinya Ahlinya Dokter Novianto Ini Sesuai Ya ini Kita Sama lagi Dari Jogor muardi Ada Tulip Polaris Apakah Setiap Odopsi Dengan Ijen keluarga Bagaimana Kalau dari Kepolisian Mengenjagi Untuk Penyelidikan Kasus Tapi Keluarga Tidak Mengizinkan Apakah Terlalu Sangat Menarik Dan ini Memang Menjadi Dinamika Hal yang Sering Ditanyakan Terima kasih Tulip Floris Jadi Untuk Otopsi Dimana Itu Menjadi Satu Contoh Tindakan Di Patologi Forensik Berbeda Dengan Forensik Klinis Mungkin Yang dimaksud Kalau di Forensik Klinis Harus Ada Ejen Keluarga Iya Si Pemilik Tubuh Yang akan Diberisa Adalah Si Pasien Itu Sendiri Bagaimana Halnya Dengan Kondisi Pada Patologi Forensik Dimana Harus Dilakukan Otopsi Yang Syarat Mutul Adalah Surat Permintaan Fism Dari Kepolisian Itu Sehingga Disini Sebenarnya Kalau Di Kedokteran Klinis Kita Kenal Yang Namanya Inform Consent Itu Sebenarnya Tidak Berlaku Dikaitkan Dengan Masalah Patologi Forensik Apalagi Dengan Otopsi Ini Penyidik Menyampaikan Harus Lakukan Pemeriksaan Luar Dan Dalam Ya Itu Yang Sahminya Itu Jangan Di Tempat Dokter Forensik Akan Melakukan Kalau Ternyata Mengizinkan Ya Kita Komunikasikan Kepada Keluarga Agar Datangnya Kemana Datangnya Ke Penyidik Dimana Kita Harus Tahu Ini Untuk Semuanya Juga Pola Modalnya Di Patologi Forensik Itu Adalah Tripartit Jadi Walaupun Korban Itu Punya Keluarga Tapi Yang Meminta Pemeriksaan Itu Adalah Penyidik Polisi Hasil Pemeriksaan Pun Nanti Disampaikannya Ke Penyidik Sehingga Apabila Ada Hasil Pemeriksaan Sudah Disalkan Akan Dipublish Ke Masyarakat Itu Kewenangan Sepurnya Oleh Penyidik Mungkin Kalau Dikaitkan Dengan Kasus Yang Viral Ini Sudah Sudah Tepat Yang Mungkin Akan Lanjut Ke Gelar Perkara Jadi Saya Menjawab Apabila Keluar Saya Tidak Mengizinkan Tapi Penyidik Melaksanakan Untuk Terus Melakukan Otopsi Ya Itu Tetap Harus Dijalankan Nah Ini Pentingnya Seperti Itu Harus Diketahui Semua Bahwa Apabila Itu Masih Punya Keluarga Jangan Sampai Mau Dilakukan Memisahan Kalau Itu Sebenarnya Gini Menjadi Hal Barang Bukti Utama Dari Otopsi Itu Adalah Tubuh Jenasah Itu Jadi Bukan Lagi Sebagai Pasien Ngapun Dan Disini Bukan Lagi Subyek Manusia Tapi Barang Bukti Karena Dari Situlah Nanti Kita Akan Dikembangkan Kasus Itu Nah Ini Ini Mungkin Sekali Yang Saya Sampaikan Kasus Dimana Apakah Ini Menjadi Sering Ditanyakan Itu Jadi Pembunuhan Tidak Atau Atau Aksiden Ya Kecelakaan Pembunuhan Atau Suicide Atau Bunuh Diri Nah Itu Beda Perkara Lagi Itu Yang Dengan Pemeriksaan Di TKP Dan Juga Pemeriksaan Yang Lain Yang Meliputi Pemeriksaan Saksi Mungkin Kalau Sudah Ada Tersangkanya Pemeriksaan Saka Dan Barang Bukti Lain Yang Ditemukan Di Tempat Kejadian Perkara TKP Benar Sekali Ini Agak Menarik Apakah Keluarga Itu Kadang Kadang Tidak Mengizinkan Biasanya Kenapa Biasanya Mungkin Kurang Edukasinya Dalam Di sini Kita Tim Kalau Dokter Forensia Sendiri Yang Menjelaskan Itu Mesti Akan Kewalahan Apalagi Kadang-kadang Di satu Kasus Itu Yang Ikut Istilahnya Nyambangi Atau Ikut Menunggu Menunggu Selesai Pemeriksaan Itu Kan Banyak Nah Yang Pertama Yaitu Kaitan Bahwa Kita Sekarang Dokter Forensia Melakukan Pemeriksaan Itu Tidak Terus Mengambil Organ Kita Memeriksa Kemudian Dikembalikan Lagi Bahkan Di sini Di Dan yang Kedua Tentang Kerahasiaan Medis Saya Jadi Mengingat Kembali Bahwa Itu Satu Prinsip Etik Yang memang Harus Tetap Dipegang Teguh Seorang Dokter Di sini Dokter Forensik Apa Yang Sudah Menjadi Hasil Pemeriksaan Itu Sepenuhnya Adalah Disampaikannya Ke Penyidik Tidak Ke Yang Lain Bahkan Pun Ngapun Di sini Saya Sampai Kalau Ada Wartawan Wartawan Pun Nanti Harus Satu Pintu Hasil Pemeriksaan Disampaikan Kepada Penyidik Penyidik Yang Akan Memberikan Keterangan Pada Semuanya Termasuk Wartawan Wah Makanya Itu Banyak Wartawan Itu Harus Pengetahuan Oleh Humas Juga Di Humas Sakit Muardi Mesti Ini Adalah Pertanyaan Dari Risky Mahathikadok Dalam Jangka Waktu Berapa Lama Otopsi Bisa Dilakukan Maksudnya Mungkin Dari Kematian Kalau Kejanggalan Kematian Seseorang Baru Disadari Setelah Jenazah Dikuburkan Menarik Pertanyaan Risky Mahathika Saya jawab Dengan Seperti Ini Apa Beda Forensik Dengan Kedokteran Klinis Yang Lainnya Kita Itu Ibarat Kalau Film Kita Flashback Hasilnya Apa Kemudian Kita Lakukan Pemerintahan Untuk Menentukan Sebabnya Kenapa Nah Kalau Disini Tanyakan Berapalah Motopsi Dilakukan Segera Mungkin Setelah Jenazah Itu Dinyatakan Atau Dibawa Ke rumah Sakit Dan Sudah Ada Surat Permintaan Fisem Tadi Kalau Ternyata Ini Sudah Sampai Lama Ya Istilahnya Mungkin Dikita Sudah Sampai Kedekomposisi Atau Ada Pembusukan Ya Sudahlah Lakukan Nah Yang Menjadi Hal Yang Kadang Misal Ada Gap Adalah Si Al-Sahara Kita Pernah Ya Dokter Nonot Ya Di Karangan Nyerbuah Waktu Yang Lalu Awalnya Itu Hanya Pemeriksaan Di GD Kemudian Dikubur Tapi Ternyata Ada Kejanggalan Kematian Nah Kalau Ada Kejanggalan Kematian Itulah Nanti Tindakan Yang Lain Yang Menjadi Satu Kompetensi Orang Dokter Foresi Adalah Makan Bongkar Kubur Atau Hizumasi Nah Ini Semoga Tidak Terjadi Di Solo Di Muardi Terutama Di Jadi Kalau Memang Harus Dilakukan Otopsi Ya Kita Harus Tegas Otopsi Ya Lakukan Sampai Semua Pemeriksaan Selesai Kalau Ternyata Itu Organ Secara Makros Itu Harus Sampai Pemeriksaan Tambahan Tadi Ya Dilakukan Bahkan Menunggu Waktu Lama Lebih Baik Daripada Akhirnya Tidak Dilakukan Kalau Akhirnya Tidak Dilakukan Akhirnya Bongkar Kubur Kalau Bongkar Kubur Ini Yang Ditanyakan Rizki Sudah Menjadi Waktu Yang Lama Yang Akhirnya Berpacunya Itu Dengan Proses Dekomposisinya Kalau Ternyata Trauma Itu Mengenai Di bagian Organ Lunaknya Yang Bukan Di organ Keras Di sini Tidak Sampai Di tulang Itu Akan Menjadi Negatif Dari Otopsinya Kita Enggak Menemukan Apa-apa Ini Yang Jangan Sampai Terjadi Jadi Kalau Sudah Bias Jadi Bias Jadi Bias Sehingga Di sini Ya Ini Mungkin Ada Juga Yang Di Pendidikan Profesi Dokter Yang Menyaksikan Yang Berdikusi Pagi Hari Ini Kalau Sudah Ada Dekomposisi Bias Sehingga Tanatologi Ini Gambarnya Tanatologi Lebam Kaku Lebam Itu Bias Dengan Memar Dengan Bruise Atau Dengan Kompusio Dan Kaku Nanti Kalau Ada Cold Stiffning Head Stiffning Atau Kadabrik Paseng Ya Ini Maaf Ini Jadi Kuliah Tanatologi Nantinya Tetapi Itu Ya Sekali Lagi Dalam Jangka Waktu Berapa Lama Secepat Mungkin Sehingga Kalau Ada Kejanggalan Ini Yang Terjadi Risky Madika Kalau Terjadi Kejanggalan Yang Awalnya Itu Belum Dilakukan Otopsi Akhirnya Sudah Dikubur Atau Sudah Dilakukan Otopsi Dikubur Menemukan Sesuatu Yang Harus Diperjelas Lagi Yaitu Namanya Exhumasi Terima kasih Tadi Dokter Menyinggung Tentang Suatu Rahasia Medis Jadi Setelahnya Walaupun Sudah Meninggal Tapi Tetap Kita Harus Menjaga Rahasia Terus Bagaimana Kalau Kita Menyampaikan Hal Itu Ke Penyidik Atau Bahkan Ke Pengadilan Itu Kan Bukan Membuka Rahasia Medis Dari Pasien Satu Klausul Pembukaan Rahasia Medis Itu Hanya Bisa Dilakukan Apabila Ada Permintaan Dari Penyidik Untuk Mengungkap Satu Peristiwa Tapi Kalau Tidak Untuk Kaitan Dengan Untuk Forensik Ini Tidak Boleh Oleh Karena Itu Hanya Bisa Diungkap Di Pengadilan Nah Disitulah Yang Harus Disampaikan Oh Ini Rahasia Medik Tapi Rahasia Medik Disini Ternyata Untuk Pengungkapan Suatu Peristiwa Misalkan Orang Yang Meninggal Ini Kita Ngomong Meninggal Tapi Bukan Di Kasus Yang Sesuatu Meninggal Ada Perdarahan Tidak Dilakukan Utopsi Hanya Fism Orang Akan Bertanya Tanya Terus Selamanya Perdarahannya Kenapa Nah Saat Meninggal Kemudian Dilakukan Utopsi Ketemu Perdarahannya Eh Ternyata Tidak Ada Trauma Tapi Ada Penyakit Eh Tidak Ada Trauma Tidak Ada Penyakit Ternyata Ada Zat Racun Yang Masuk Menyebabkan Perdarahan Nah Itulah Disitulah Kepentingannya Sebenarnya Akhirnya Kenapa Kok itu Bisa Tahu Sebab Matinya Dimana Nanti Yang Seperti Itu Disampaikannya Adalah Di Pengadilan Saat Mengungkapkan Rahasia Kedokoran Tadi Memang Harus Malah Itu Suatu Pemeriksaan Bandingnya Di sini Pelajaran Dikomunikasi Dokter Dengan Profesi Lain Salah Satunya Itu Untuk Mengungkapkan Hasil Pemeriksaan Tadi Dimana Kalau Di Kasus Forensi Klinis Ini Tidak Mesti Seorang Dokter Forensi Saya Sampaikan Juga DPJP Yang Merawat Ya Bila Ada Punta Ini Tapi Ini Ya Mungkin Di Lain Operal Kita Sampaikan Lebih Mendalam Lagi Sudah Kasus KDR Atau Perkosaan Dan lain sebagainya Apakah Harus Forensik Ya Tidak Mesti Kalau Itu Nanti Ternyata Dilakukan DPJP Teman-teman Obstetri Atau Dokter Anak Silahkan Kita Biasanya Membantu Membantu Untuk Konsultan Untuk Laporan Itunya Juga Laporan FISM Ya Mantap Ya Ini Ada Dari Tias Ya Apa Satu Yang Dilakukan Otopsi Dok Biasanya Apa Yang Jadi Kesulitan Dalam Proses Otopsi Wah Ini Berdasarkan Pengalaman Dok Rajini Apa Saja Yang Dilakukan Otopsi Kalau Sudah Komplet Surat Permintaan FISM Kemudian Penyidik Juga Ikut Dalam Hal Disini Biasanya Ikut Ikut Mendokumentasikan Atau Ikut Menyaksikan Ini Kita Kalau Kita Di RSDM Ini Semua Sakit Pendidikan Dimana Ada DAD Dokter Muda Atau Koas Yang Ikut Kalau Sudah Semuanya Clear Yang Pertama Kali Identitas Identifikasi Jenasahnya Kemudian Kalau Sudah Dieksposur Memang Apa Yang Terpakai Dari Head to Tuh Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Lepaskan Semua Kalau Sudah Tereksposur Itu Baru Dilakukan Pemeriksaan Luar Selesai Apakah Ada Kelainan Saya Ngomong Langsung Kelainan Itu Meliputi Mungkin Luka Memar Atau Ada Derik Tulang Tidak Disitu Kemudian Kalau Sudah Ada Lanjutkan Kepemeriksaan Dalam Dari Apa Itu Pemeriksaan Dada Perut Kemudian Di Kepala Nah Apa Yang Bisa Dapatkan Kalau Tidak Ada Trauma Sekali Lagi Ini Prinsipnya Kalau Ada Trauma Itu Sebenarnya Mungkin Memang Susah Susah Lama Nanti Mungkin Ada Pertanyaan Selanjutnya Susah Lama Tapi Nanti Untuk Menyimpulkannya Lebih Simpel Lebih Mudah Dan Pasti Karena Ada Trauma Nah Yang Menjadi Kesulitan Dalam Proses Otopsi Itu Kalau Ternyata Ada Satu Tanda Mekanisme Kematian Seperti Pedaran Atau Kerusakan Organ Vital Misalkan Tapi Masih Susah Untuk Mencari Dimana Penyebab Atau Traumanya Di situ Kemudian Kesulitan Yang lainnya Yang tadi Sempat kita bahas Kalau ada Dekomposisi Dekomposisi Itu Ya Mau gak Mau Juga Pada Ini Berapa Waktu Yang lalu Penentuan Apakah Lahir Mati Atau Lahir Hidup Pada Penemuan Kasus Bayi Itu Penting Banyak Banyak Ada Kasus Ada Kasus Ya Apapun Itu Ini Termasuk Juga Bahwa Seorang Dokter Baik Dokter Forensik Itu Gak Bisa Milih Memilih Dan Milah Pasien Yang Masuk Pas Jam Jaga Mungkin Dokter Nolnot Karena Masih Junior Masih Di Jumat Sabtu Minggu Kalau Saya Direbu Kemis Ada Kasus Ya Harus Siap Dengan Segala Macam Sehingga Yang Menjadi Kesulitan Itu Sebenarnya Yang Tadi Yang Awal Itu Kalau Dari Administratif Sudah Jelas Surat Itu Jelaskan Dulu Istilah Jawanya Itu Diramek Yang Harus Memang Masih Ada Komplen Dari Keluarga Tadi Sempat Ada Pertanyaan Kalau Ternyata Tidak Mengizinkan Ya Sudah Laporannya Adalah Kepada Penyidik Kalau Sudah Clear Ada Waktu Yang Seperti Itu Kita Tunggu 2x 24 Jam Ada Proses Penitipan Jenazah Untuk Memastikan Misalkan Pada Kasus Mr. Egg Belum Ada Titipkan Dulu Titipkan Di situ Kalau Sudah Jelas Ini Mr. Egg Siapa Atau Memang Belum Ada Kejelasan Itu Malah Menjadi Kewajiban Kita Untuk Memastikan Identifikasinya Agar Bisa Membantu Penyidik Mencari Who Belong To Siapa Orang Ini Langsung Selanjutnya Ada Berarti Ngomong Tengah Rama Dari Suara Yusuf FK Yusuf Pasti Ikut Terus Dan Suara Ini Makasih Assalamualaikum Dokter Calon Forensik Selamat Dokter Makan Otopsi Paling Lama Berapa Lama Dulu Kayaknya Pas Waktu Dengan Dokter Novianto Yang Empat Kasus Pernah Ada Satu Kasus Kematian Yang Mendera Satu Keluarga Itu Pembunuhan Gak Masal Tapi Itu Ada Dendam Dan Akhirnya Kasus Pembunuhan Bekul Beberapa Hari Baru Ketahuan Di TKP Di Rumah Itu Kemudian Semuanya Di Pemeriksaan Kita Butuh Waktunya Sama Ya Dok Itu Pagi Sampai Suri Kok 6 6 6 Mungkin Tapi Karena Kalau Di Satu Kasus Rata 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 2 Jam 2 Sampai 2 Setengah Itu Itulah Mungkin Saya Jawabnya Gitu Aja Tinggal Kalau Di Satu Kasus Langsung Banyak Gitu Bahkan Kalau Dulu Penuh Awal Saat Gempa Jogja Tapi Itu Kalau Postmeyer Seperti Itu Mungkin Beda Lagi Tapi Rata Rata 2 Setengah Jam Gak Beli Lama Lama Juga Buru Busuk Buru Dekomposisi Teman Teman Busuk Banyak Terbiasa Ini Ada Pertanyaan Dari Bia Jeng Tentang Identifikasi Pak Jeng Untuk Perbanyakan Seperti Pesawat Yang Kondisinya Hancur Lebur Bagaimana Proses Menentukan Identitas Sangat Bervariasi Ternyata Pertanyaan DVI Disaster Victim Terima kasih Pertanyaan yang Baik Untuk Korban Kecelakaan Pesawat Berarti Skemanya Adalah DVI Pada Transportasi Dimana Ini Kasusnya Bencana Masal Ya Tetap Prinsipnya Itu Pemerisaan Itu Fisum Et Repertum Jadi Ketubuh Korbannya Kalau Ternyata Sudah Hancur Lebur Seperti Itu Ya Ini Semoga Tidak Terjadi Lagi Yang Pengalaman Beberapa Kejadian Pada Kasus Bencana Dimana Itu Korbannya Banyak Pesawat Ini Ya Dengan Pemerisaan DN Akhirnya Ini Menjadi PR Nasional Kalau Kita Itu Di Indonesia Ini Yang Sudah Punya Data Untuk Kependudukannya Kan Baru Direkaman Retina Sama Fingerprint Nah Kalau Ternyata Si Jarinya Masih Memungkinkan Itu Bisa Kita Pakai Untuk Identifikasi Tapi Kalau Tidak Akhirnya Yang Terakhir Adalah Dengan Cara DNA Masih Bisa Teman-teman Di Polresta Itu Sudah Dipunya Inavis Ya Tim Inavis Itu Sudah Bisa Apa Ya Luka Jerat Kalau Apa Namanya Korban Tidak Harus Teridentifikasi Ya Salah Satu Fungsinya Ini Tapi Kita Topiknya Menentukan Sebab Kematian Tapi Salah Satu Fungsi Yang Lainnya Identifikasi Nanti Mungkin Sebab Kematian Yang Namanya Sebab Kematian Epidemiologis Oh Karena Di Satu Kondisi Masal Sehingga Di Yang Lebih Utama Penentuan Identitas Terima kasih Gia Ajeng Pertanyaannya Nah Ada lagi Dari Mungkin Dari Facebook Dulu Oh Facebook Ada lagi Aulia Idris Jelas Tempatnya Dimana Kemudian Kalau Luka Cegik Itu Apa Crescent Mark Mungkin Itu yang Bisa Ini secara Cepat Aja Bedanya Luka Jerat Dengan Luka Gantung Nah Disini Kan Untuk Nanti Dari Pemeriksaan Baik DTKP Atau Autofsiforensik Atau FISM Itu Luka Jerat Biasanya Disini Kalau Jerat Itu Dia Mesti Mendatar Kemudian Simpulnya Juga Simpul Mati Luka Gantung Itu Mesti Mengarah Ke Atas Ini Untuk Membedakan Kasus Ini Menjadi Kasus Penjeratan Atau Kasus Gantung Diri Mungkin Ditanya Oleh Idris Seperti Itu Tapi Pas Kalau Memang Mungkin Koas Besok Pas Koas Bisa Bisa Gak Tau Juga Ini Ya Pertanyaan Karena Dokter Nonon Ini Nyiapkan Untuk Kemanekin Sepertinya Ada Molase Luka Mungkin Seperti Itu Mungkin Belum Terlalu Jelas Karena Kalau Luka Seperti Itu Harus Dengan Pemeriksaan Klinis Tapi Apakah Bisa Diberiksa Tanda Klasik Mati Gantung Ini Wah Jadi Meluas Kemana Ada Lidah Menjulur Keluar Cairan Kemudian Lebam Jenazah Letaknya Di Bagian Terbawah Tubuhnya Itu Bisa Membedakan Sedangkan Kalau Tanda Klasik Bunuh Dirinya Tidak Ditemukan Di Satu Kasus Ya Baik TKP Pemeriksaan Di Ruang Otopsi Di Ruang Worensik Itu Bisa Kita Anulir Atau Ekklusikan Bahwa Itu Bukan Sebenarnya Bukan Gantung Diri Salah Salah Otopsi Ya Salah Bunuh Diri Atau Ada Penkapan Dan Harus Harus Tetep Dikomperkan Makanya Ini Kalau Bahasa Polisi Gelar Perkara Semuanya Itu DTKP Saksi Yang Melihat Kemudian Dari Hasil Otopsi Pemeriksaan Menyeluruh Ya Ini Kita Siapa yang Dari Instagram Oh ini Instagram Kebanyaknya Kebanyak Kebanyak Ijin Pertanya Untuk Otopsi Jenasa Apakah Ada Masa Kada Luar Sanya Atau Sudah Dimakamkan Beberapa Tahun Beberapa Tahun Ya Masih Bisa Ada Otopsi Karena Ada Keturigaan Tidak Wajah Hampir Sama Yang Tadi Tapi Kalau Disini Tambahnya Kalau Ternyata Sampai Tahunan Ya Itu Ada Yang Namanya Kita Punya Ini Silahkan Semoga Dengan Seperti Ini Banyak Yang Tertarik Ke Forensik Bagi Calon-calon Dokter Semua Itu Antropologi Forensik Namanya Antropologi Ragawi Itu Kan Bisa Menentukan Umur Tulang Kemudian Apakah Ada Risapan Darah Di Tulangnya Itu Kalau Memang Jadi Yang Pertama Jatis Agu Mardika Ini Menanyakan Masak Kada Luarjanya Saya Sampaikan Tidak Ada Masak Kada Luarjanya Itu Ya Kalau Sudah Dimakan Berapa An Masih Bisa Dilakukan Otopsi Ya Masih Bisa Hanya Saja Nanti Hasil Otopsinya Itu Bisa Menentukan Atau Tidak Tergantung Kasusnya Tadi Saya Sampaikan Idealnya Legi Artisnya Itu Kan Sesegera Mungkin Ya Kalau Ternyata Sudah Tidak Legi Artis Karena Sudah Sampai Kadal Luar So Disampaikan Tadi Ya Dari Yang Bisa Dilakukan Pemeriksa Itu Dapatnya Apa Hasil Pemeriksa Apa Baru Setelah Itu Kita Analisa Oleh Karena Itu Kalau Ada Untuk Forensik Itu Hanya Urusan Jenasah Dan Sebenarnya Tidak Ya Ilmu Forensik Itu Sangat Ini Untuk Patologi Forensik Sendiri Kemudian Ilmu Yang Mendukungnya Kemudian Teknologi Forensik Bahkan Ke Epidemiologi Forensik Juga Menjadi Perhatian Nah Ini Kalau Jati Bagus Maratika Ini Ya Tadi Berarti Mengarah Ke Antropologi Forensik Kalau Sampai Berapa Tahun Karena Tinggal Pemeriksaan Tulang Tapi Tidak Ada Tidak Tergantung Hasil Tidak Kalau Ada Buduk Semua Tinggal Beberapa Pengalaman Kita Mungkin Sama Dr. Nol Sendiri Wah Kayaknya Bakal Negatif Tidak Ketemu Apa-apa Tapi Ya Ini Mungkin Fiksi Detektif Kurnan Tidak Ada Kejahatan Yang Sempurna Tapi Itu Benar Hanya Saja Untuk Sampai Akhirnya Bisa Menentukan Sebab Mati Dan Cara Kematian Itu Ya Tidak Seperti Yang Di Film-film Kemarin Waktu PIT Itu Prof Budi Samona Menyampaikan Juga CSI Apa Itu Film Fiksi Tapi Ilmu Yang Dimasukkan Itu Mungkin Memang Sedikit Banyak Sesuai Dengan Yang Kita Pelajari Hanya Akhirnya Waktunya Lama Nggak Muadu Masih Ada PR Satu Itu Penemuan Jenazah Dulu Tanpa Kepala Tanpa Tangan Dan Kaki Ya Repot Karena Penentuan Identifikasi Masih Tersimpan Disini Dari Ternyata Nanti Tergantung Penyidik Akan Mau Sampai Kemana Atau Ada Nofum Ada Bukti Barunya Itu Ya Ya Allah Kasus Tahun 2010 Tidak Salah Ini Tidak Biasa Biasa Yang Motivasi Ini Ada Ada pertanyaan Kita Siapa lagi Yang dari Saya lihat Situ Dok Dok Petania Dewi Ambar Arun Dok Mau dijelaskan Prosedur Visum Apakah Setelah menerima Kekerasan Bisa langsung Visum Atau Harus ke Polisi Dulu Kekerasan Seperti Apa Yang bisa Terekam Dengan Visum Apakah Harus Sampai Lebam Lebam Atau Ada Luka Luar Ini Mungkin Dari Korban Hidup Ya Makanya Terima Kasih Dok Novianto Saya Baca Juga Kalau Disini Prosedur Visum Korban Hidup Di korban Hidup Itu Ada Prinsip Yang Berbeda Dengan Di Patologi Forensik Kalau Di Patologi Forensik Ada Surat Permintaan Visum Lengkap Semua Baru Kita Lakukan Pemeriksaan Visum Baik Luar Atau Dalam Atau Otopsi Tadi Sedangkan Kalau Yang Ditanyakan Tania Apakah Setelah Menerima Kerasan Bisa Langsung Visum Setelah Menerima Kerasan Kan Mesti Melakukan Atau Membuat Satu Wasop Atau Koordinasi Dengan Semua Teman Dokter Yang Ada Di IGD Di Semua Rumah Sakit Kalau Kita Scoop Solo Solo Raya Nanti Untuk Kemarin Salah Satu Hasil Memang Untuk Pernyamaan Persepsi Dalam Pembuatan Visum Hidup Ini Penting Nah Sehingga Saya Jawab Setelah Ada Setelah Bukan Menerima Setelah Setelah Ada Terdapat Luka Pada Tubuhnya Langsung Datang Ke Rumah Sakit Di IGD Di Obati Lukanya Peran Dokter Disitu Ada Dua Sebagai Seorang Klinisi Itu Melakukan Atau Memberikan Pelayanan Terkait Lukanya Tadi Untuk Disembuhkan Hasil Dari Pemeriksaan Itu Tertulis Direkam Medis Hasil Dari Pemeriksaan Rekam Medis Itulah Yang Apabila Nanti Dilanjutkan Dengan Surat Permintaan Fisem Nah Itu Baru Kita Lakukan Sehingga Disini Teman-teman Siapa Tahu Ada Teman-teman Dokter Di IGD Yang Bertugas Kembali Lagi Bahwa Nanti Kalau Seperti Itu Berperan Sebagai Seorang Klinisi Dan Yang Menjadi Saksi Fakta Karena Yang Melakukan Pemeriksaan Dan Membuat Fisem Nanti Ini PRPDFI Jadi Memang Setelah Luka-luka Lepas Langsung Ke Rumah Sangat Setelah Itu Baru Lapor Nanti Sehingga Membedakan Tadi Belum Saya Jawab Kalau Patologi Furens Itu Bisa Langsung Setelah Ada Surat Kalau Yang Fisem Klinis Ini Setelah Dilakukan Pemeriksaan Baru Lapor Ada Surat Peminta Fisem Setelah Itu Sampai Ke Rumah Sakit Lagi Baru Dibuat Laporan Fisem Ya Terus Berdasarkan Apa Berdasarkan Pada Saat Dia Datang Yang Pertama Tadi Kalau Harus Ke Penyidik Dulu Minta Surat Kasian Selah Sembulkannya Apakah Harus Sampai Lebam Lebam Set Semua Luka Bahkan Ya Di Beberapa Rumah Sakit Mungkin Dimuardi Juga Sama Ditampar Pun Itu Tidak Masalah Datang Kalau Memang Ada Surat Permintaan Fisem Bisa Dibuat Laporan Fisem Kemudian KDRT Ternyata Tidak Mesti Korbannya Perempuan Kemarin Ada KDRT Yang Korbannya Lagi Lagi Sudah Emansipasi Tapi Bukan Itu Ya Ada Itu Tapi Ini Yang Otopsi Dulu Nanti Lain Waktu Dokter Nonot Yang Bahas Ganti Untuk Ada Sobat Luardi Lagi Ya Ini Menarik Beberapa Tahun Lalu Ada Teman Kecelakaan Dan Meninggal Dunia Mengapa Harus Dibawa Kemuardi Dulu Ya Dulu Pada Lokasi Dengan Kemasakit TKU Ya Itu Ini Jawabannya Saya Kembalikan Ke Masyarakat Ya Mungkin Karena Dokter Forensiknya Itu Masih Terbatas Di Solo Ini Terpusat Di Muardi Semua Dan Di luar Solo Ya Mungkin Di RASUNS Juga Ada Tapi Kita Sampaikan Kenapa Kok Tidak Di Pku Karena Mungkin Disini Karena Dia Langsung Meninggal Dunia Nah Kalau Dia Meninggal Dunia Tidak Lewat IGD Langsung Ke Forensik Mungkin Disini Langsung Dibawa Kemuardi Kalau Ternyata Di Kasus Yang Lain Mungkin Kecelakaan Dan Itu Masih Memungkinan Bisa Ditolong Ini Mestinya Harus Di Rumah Sakit PKA Tapi Nanti Kalau Setelah Dilakukan Perawatan Artinya Memang Meninggal Nah Ini Ada Juga Yang Namanya Itu Menjadi Kasus Patologi Forensik Atau Tetap Menjadi Forensik Klinik Tadi Kalau Sempat Ada Perawatan Bukan DOA Itu Sepertinya Forensik Klinik Juga Bisa Jadi Saat Di rumah Sakit Meninggal Sebelum Ditangani Apapun Oleh rumah Sakit Itu Tapi Ini Menjadi Perhatian Silahkan Sangat Terbuka Kalau Seperti Rumah Sakit PKU Ada Dokter Orida Ya Tau Tapi Mungkin Karena Kaitannya Itu Memberikan Layanan Ke Patologi Forensik Kalau Tidak Ada Di bawah Yang Paling Dekat Disini Di Muardi Instalasi Ya Instalasi Instalasi Forensik Biasa Sekali Masih Ada Lagi Pertanyaan Masih Banyak Dok Ada Dok Wah Mesti Itu Wah Ini ada Wertanya Lagi Dari Ini Tadi Sudah Saya Sampai Lulita Lulita Kenapa Kalau meninggal Dunia Karena Kecelakaan Harus Diotopsi Dulu Kan Sudah Jelas Meninggal Karena Kecelakaan Kecelakaan Lalu lintas Saya Saya Dulu Di Solo Raya Dan Mungkin Sama Jawa Tengah Semarang Juga Solo Pertoy Yang Ada Senter Forensik Kecelakaan Itu jarang Dokter Rulita Ini Saya Tahu Karena Dokter Rulita Itu Tidak Diotopsikan Banyak Itu Diperlakukan Pemeriksaan Luar Untuk Menentukan Utopsi Visum Luar Pemeriksaan Luar Atau Visum Luar Tapi Kalau Ternyata Di satu Kondisi Kecelakaan Harus Diotopsi Itu Karena Untuk Menentukan Sebab Pasti Kematiannya Ini Pernyataannya Kan Menarik Kecelakaan Harus Diotopsi Manor Manor Of That Kecelakaan Itu Diotopsi Untuk Tahu Apa Apakah Manor Itu Benar-benar Menjadi Manor Kecelakaan Itu Benar-benar Kecelakaan Tidak Cara Matinya Sehingga Dilakukan Untuk Menentukan Sebab Mati Ini Prosesnya Adalah Kecelakaan Kemungkinan Arahnya Trauma Benar Tidak Trauma Itu Yang Ada Di Tubuh Korban Yang Menyebabkan Matinya Jangan-jangan Yang lain-lain Dulu Pernah Kejadian Ada Kecelakaan Setelah Di Pelawang Penisian Kok Di Lawang Topsi Tidak Ada Luka Sama Sekali Ternyata Dia Meninggal Itu Bukan Karena Kecelakaan Tapi Karena Ada Sudden Death Penyakit Iya Di Disini Sudden Death Mungkin Khusus Yang Lain Jadi Untuk Mengetahui Terang Benderangnya Suatu Peristiwa Ini Kan Sebab Pasti Kematian Itu Harus Dilakukan Otopsi Tadi Mungkin Penjawabnya Dokter Ulita Seperti Yang Tadi Ternyata Terjawab Sang Winn Pragmatis Tadi 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 Makanya Dilakukan Rumah Sakit Yang Ada Isolasi Forensik Jadi Mual Arti Kalau Masih Hidup Saya Yakin Mesti Dilakukan Pemeriksaan Dulu Di PKU Tadi Masih Ada Waktu Masih Ada Beberapa Pertanyaan Sampai Jam 11 Sampai Siang Pokoknya Disini Tentang Jadi Dokter Mengatakan Bahasanya Trauma 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 Ruda paksa Kalau dulu Luka Luka Ruda paksa Yang Seperti apa Hidup yang Bisa Menyebabkan Kematian Ruda paksa Yang jelas Ini Sekarang Saya mau Ngomong Hubungan Antara Sebab Mati Dan Mekanisme Biasanya Mekanisme Kematian Itu Yang Orang Awam Itu Langsung Melihat Wah Ini Ada Perdarahan Kok Ini Ada Sepertinya Dari tulang Setelah Dipegang Dan lain Sebagainya Ini kok Membiru Semua Itu Seperti Mati Lemas Ada Perdarahan Bleeding Atau Trauma Apa Kelainan Lugan Vital Nah Itu Tadi Pertanyaan Dota Rudapas Trauma 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 Mana Bagaimana Yang Bisa Menyebab Mati Itu Harus Dipastikan Dengan Pemeriksaan Dalam Ini Traumanya Itu Sampai Kemana Bahkan Luka Kecil Trauma Trauma Tumpul Dan Trauma Tajam Dalam Hal Ini Kalau Ada Luka Lecet Tekan Luka Lecet Geser Itu Kan Harus Dipastikan Dengan Pemeriksaan Dalam Tadi Nah Rudapas Trauma Itu Seperti Ibarat pernah juga Trauma kecelakaan di kepala Head injury Sepertinya kepalanya aman Ada memar Cop counter cop Setelah dibuka Ini aman nih Tidak ada masalah Tulang kepalanya Tapi setelah dibuka Ternyata terjadi masalah Di organ otaknya Itu yang terjadi juga Luka yang seperti itu Kalau tidak pernah diutup Kita tidak akan pernah tahu Termasuk juga Tidak ada luka terbuka Di bagian dada Tapi kalau dipegang Berdiri semua Tidak ada perdanaan Ternyata patah Setelah dibuangkan Ternyata patah Patah menyebabkan Perdaraan dalam Atau internal bleeding Itu penyebab matinya Nah yang seperti itu pun Ya memang harus Banyak sosialisasi kepada Ya mungkin Alhamdulillah Di siang hari ini Bisa untuk memberikan Informasi pada masyarakat Awam ya Dan yang Dimana yang dulu itu Mungkin beranggapan Untuk otopsi Ngopo Sebenarnya kenapa Ini bisa memberikan Informasi itu Untuk menentukan Sebab pasti matinya Itu ya harus dilakukan Yang namanya Otopsi tadi Walaupun Walaupun Istilahnya Tidak ada Komeriksaan luar utuh Tapi dalamnya Ternyata Alhamdul lebur Kita harus Mengetahui dengan Komeriksaan dalam lagi Bedah mayat Bedah mayat Bedah jenazah Bedah jenazah Terima kasih Atau asfiksi Yaitu Asfiksi 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 atau mati lemas Mungkin disini Satu contoh Mekanisme kematian Yang terjadi Karena Istilahnya itu Kekurangan Oksigen dalam Tubuhnya Dalam darah Dan lain sebagainya Bisa terjadi Bermacam-macam kan Asfiksi atau mati lemas Itu Kalau yang mekanik Ya tadi ya Jeratan Gantung Atau Cekian Kemudian Sumbatan jalan nafas Yang lain Seperti Dibekap Itu bisa Menyebab mati lemas Contoh Kondisi mati lemas Yang bisa dilihat Dari Pemeriksaan luar Tubuhnya itu Adanya bintik perdarahan Di mata Kemudian Sianotik Warna Apa Dimukusannya Baik hidung Mulut Kemudian Di Jaringan Di bawah buku jari pun Juga terlihat Berban Warna Dibandingkan dengan Pemeriksaannya Mesti Nah itulah Coloh mati lemas Oh iya Coloh mati lemas itu Bukan karena Lemes Terumat Itu Kekurangan Oksigen Oksigen Dimana Bisa juga sebenarnya Karena trauma Tapi kebanyakan disini Sebab yang lainnya itu Penyakit ya Penyakit yang dideranya Di kasus Bisa dendat Maaf Apa itu Injury Sport injury Itu juga beberapa Karena mati lemas Juga ngaruh Atau Atau Aktivitas fisik Yang berlebihan Yang itu juga ngaruh Disamping juga Sebenarnya Asfiksia itu Juga bisa Disebabkan Karena Adanya racun Dalam tubuhnya Nah ini Menarik kan Memang harus ada hubungannya Ada trauma Mekanik lah Sebenarnya trauma itu Ke arah mekanik Ya Ya Tadi masuk Mas Ini ada Mas Ada yang menyapa kita Dari Mondali Maaf Mau tanya Tapi Apakah proses Penawatan jenazah Melibatkan dokter forensik Ya Satu kompetensinya Apalagi Kaitannya nanti Kalau Setelah diawatin Itu jenazah Harus Apa Pakai kargo Untuk Ditransportasikan Itu harus Ada tanda tangan Dari dokter forensik Mengetahui Bukan hanya Tanda tangannya Tapi mengetahui Dimana Kalau Untuk kompetensi ini Ya semua dokter forensik Yang memang Harus bisa melakukan Pengawatan jenazah Dibantu dengan Itu Apa namanya Tenaga laburan Atau teknisi forensiknya Ya itu Itu bisa Tapi Harus pengetahuan Dokter forensik Termasuk Kalau misalnya Ada upacara Oh ya Nah ini Ini jadi Saya ingat ya Makasih Mungkin Maksudnya Upacara Lelayu Atau apa Di kemarin itu Kan Dinamikanya Saat pandemi Covid itu Orang yang Covid positif Boleh enggak Tahu dihilangkan Pengawetan Ya itu Kemarin Setelah acara Itu PIT itu Kan akhirnya Memang Diperbolehkan Kalau sudah Jelas Dia Dia memang Untuk Sebagai apa Ya Dr. Adi Menyampaikan Itu Satu Sehat Yang Untuk Disinfectannya Itu Salah Malah Dengan Pengawetan Formalin Tapi Ini jawaban Untuk Menjadi Jelas Pasti Harus Melibatkan Dokter Forensik Karena Menjadi Satu Kompetensinya Untuk Masalah Embalming Atau Pengawetan Jenazah Lilih Yang Luar biasa Ya Kayaknya Sudah Pada Ngeret Oh ada lagi Masih ada Masih ada Kira-kira Pak Burri Pertama Pengumun Ya Dok Mau Nanya Maksimal Maksimal Beberapa Hari Jenazah Itu Masih Bisa Dihutup Kan Ada Misal Dihutup Jenazah Tapi Sudah Beberapa Hari Dihutup Nah Ini Maksudnya Di Sebenarnya Tadi Beberapa Pertanyaan Sesecepat Mungkin Sesegera Mungkin Tapi Kalau Kaitannya Untuk Identifikasi Dua Kali 24 Dititipkan Setelah Itu Harus Kita Lakukan Itu Ada KUHP Yang Menjadi Dasar Perdoman Pelaksanaan FISM Dan Otopsi Ini Berapa Hari Jenazah Masih Bisa Ya Maksudnya Mungkin Dari Lia Nah Ini Dari Waktu Ditemukan Gitu Kan Ya Kalau Dari Waktu Ditemukan Ya Secepat Mungkin Selambat Lambatnya Dua Kali 24 Jam Mengaruhi Ketempatan Diagnosa Sebenarnya Kalau Tidak Langsung Semoga Prinsip Adat Apapun Kasus Apapun Kasus Langsung 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 Dilakukan Pemeriksaan Luar Sebenarnya Itu Paling Bagus Apalagi Kalau Pemeriksaan Luar Atau Penentuan Tanatologi Forensik Itu Bisa Dilakukan Di TKP Disini Saya Sampaikan Liliana Untuk Menjawab Yang Kedua Apakah Mengaruhi Ketepatan Diagnosa Mungkin Lebih Untuk Mengaruhi Ketepatan Tadi Belum Dibahas Untuk Mengaruhi Ketepatan Perkiraan Saat Kematian Nah Itu Penting Perkiraan Saat Kematian Di mana Dasar Diagnosanya Adalah Dari Tanatologi Forensik Tanda 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 Kematian Itu Untuk Mengetahui Perkiraan Namanya Perkiraan Sehingga Jadi Ingat Mbak Surati Namanya Perkiraan Saat Kematian Admin Di Forensik Harus Ada Gawang Namanya Perkiraan Saat Kematian Kurang Dari 24 jam Lama Perkiraan Saat Kematian Lebih Dari 24 Jam Ya Ngan Setahun Ya Perkiraan Saat Kematian Harus Ada Batas Awal Dan Akhir Misalkan Perkiraan Saat Kematian 2 Sampai 8 Jam Berarti Perkiraan Disitu Nanti Dasarnya Apa Dari Tanatologi Tadi Yang Berupa Lebam Jenazah Kaku Jenazah Dan Dekomposis Mungkin Tiga Itu Tapi Sampai Lanjut Nanti Ada Kuliahnya Entomologi Forensik Kita Refresh Lagi Wah Ada Pertanyaan Lagi Nah Makanya Tidak Jawab Lagi Untuk Memperjelas Silahkan Apakah Penang Otopsi Bisa Diketahui Seseorang Meninggal Akibat Bunuh Diri Atau Dibunuh Tadi Gantung Tadi 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 Meninggal Akibat Bunuh Diri Suicide Atau Dibunuh Homicide Pengeneyaan Jadi Disini Salah Satu Peran Otopsi Adalah Mendapatkan Hasil Dari Analisa Setelah Dari Pemisah Luar Dan Dalam Untuk Menentukan Sebab Pematian Nah Di Sebab Pematian Itu Nanti Ada Banyak Hal Yang Disampaikan Penyidik Dimana Itu Nanti Hasil Pemeriksaannya Akan Dicocokkan Akan Dianalisa Juga Dengan Yang Ada Di TKP Tidak Bisa Kalau Dari Pemeriksaan Otopsi Saja Untuk Menentukan Manor Ini Yang Ditanyakan Tatiana Asri Ini Manor Of Dead Bunuh Diri Atau Dibunuh Sedangkan Otopsi Itu Luarannya Ngomong Luaran Kayak Penelitian Untuk Otopsi Itu Hasilnya Itu Adalah Mekanisme Kematian Sebab Kematian Dan Yang Ketiga Perkiraan Kematian Untuk Menentukan Cost Of Dead Mekanism Of Dead Dan Time Of Dead Nah Itulah Dia Sedangkan Untuk Bisa Mengetahui Manor Of Dead Harus Ada Analisa Bareng Antara Hasil Otopsi Dengan Pemeriksaan Yang Lainnya Berupa TKP Dan Sebagainya Saksi Inilah Untuk Mengetahui Apakah Ini Menjadi Kasus Eksiden Tambahnya Eksiden Bunuh Diri Atau Ya Semoga Menjelaskan Tatiana Terima kasih Ini Ada Maira Bayu Bisa Ada Juga Yang Dari Sama Sama Hari Dari Palembang Dari Aduh Semuanya Hadir Semua Ya Ini Menarik Ini Ada Pertanyaan Terakhir Bagaimana Prosedur Pengaduan Posedi Pengaduan Posedi Bisa Dari Keluarga Ada Kecurigaan Kematian Tidak Wajar Langsung Ke rumah Sakit Atau Kepulisi Dulu Bisakah Dilakukan Otopsi Tanpa Surat Kepulisian Terima kasih Mungkin Ada Sedikit berbicara Sama Tapi Ini korban Mati Ini korban Mati Kemudian Dari keluarga Yang ada Kecurigaan Matinya Tidak Tidak Wajar Lapornya Kemana Ke Polisi Kalau Ternyata Korbannya Ini Sudah Dikubur Nanti Akan Dilanjutkan Dengan Bungkar Kupur Ini Kan Menjadi Protokol Wajib Kita Di Forensik Apakah Bisa Dilakukan Otopsi Tanpa Surat Dari Kepulisian Ya Tidak Bisa Harus Ada Dari Kepulisian Untuk Otopsi Itu Tapi Ini Sebenarnya Dikembangkan Kalau Di Negara Maju Beberapa Itu Baca Literatur Apakah Ada Otopsi Forensik Yang Bukan Dari Patologi Forensik Namanya Otopsi Klinis Tapi Itu Seringnya Adalah Kalau Saya Sampaikan Aja Kalau Ada Masalah Ini Mungkin Kedepannya Mungkin Indonesia Juga Seperti Itu Kalau Ada Keraguan Dalam Kematian Klinis Seseorang Yang Sudah Dilakukan Perawatan Di Rumah Tapi Disini Bukan Untuk Kematian Yang Tidak Wajar Hanya Untuk Memastikan Sebab Matinya Itu Benar Tidak Tersuai Yang Disampaikan Oleh Dokter Yang Merawat Itu Biasanya Masalahnya Klaim Asuransi Tapi Kalau Yang Disini Disampaikan Surya Wardoyo Ini Kaitan Di Otopsi Patologi Forensik Jawabannya Adalah Kepulisi Kepulisi Sudah Clear Membuat Suratnya Sehingga Jawaban Yang Selanjutnya Tidak Bisa Untuk Otopsi Patologi Forensik Tanpa Surat Dari Kepulisian Dan Jawaban Langsung Boleh Saya Jika Sudah Ada Hasilnya Nanti Yang Akan Menyampaikan Kepada Keluarga Darah Dari Kepulisian Jadi Tenang Aja Nanti Hasilnya Akan Ditenalkan Langsung Kepada Keluarga Tapi Lewat Kepulisian Satu Pintu Tadi Tadi Triparty Tadi Luar biasa Dokter Haji Kehadirannya Terima kasih Yang sangat luar biasa Tentang Otopsi Aja Tapi Sudah Beberapa Terima kasih Sekali Ilmunya Mungkin Bisa memberikan Suatu Pencerahan Untuk Teman-teman Masih Belajar Terus Juga Sama-sama Belajar Karena Kita Itu Kedokteran Itu Kan Tetap Learning Learning Doing Learning By Doing Itu Tidak Terbatas Saat Pendidikan Terserang Kalau Kita Kami Dengan Berbagai Kasus Yang Ditangani Tetap Harus Belajar Terus Belajar Terus Terima kasih Dokter Novianto Atas Sama-sama Asli Rekaman Live Streaming Hari ini Bagi Yang Tadi Terlewat Atau Mungkin Agak Sedikit Ngantuk Ngantuk Bisa Dilihat Kembali Di Facebook Dan Youtube RSUB Dr. Muardi Jangan lupa Like, Follow, Subscribe, Share Akun media Sosial kita RSUB Dr. Muardi Jadi Dengan Apa ya Diskusi kita Hari ini Jangan Terus A priori Atau Takut Dengan Yang Namanya Istilah Otopsi Otopsi Itu Sama Saja Salah Satu Tindakan Medis Yang Harus Dilakukan Dokter Dalam Kaitan Dokter Forensik Untuk Membantu Penyidikan Menentukan Sebab Kematian Terima 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 Kita Akhiri Pertemuan Kita Pada Siang Hari Ini Mudah Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Kurang Lagi Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh